Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai prediksi alur cerita singkat yang mungkin sesaja bisa terjadi pada chapter 248 minggu depan. Sekaligus, breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari chapter 247 minggu kemarin. Mengingat, mangga jajikan minggu ini sedang libur, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk dapat membahas semua hal tersebut dengan lebih detail lagi. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua poin pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sebuah prediksi cerita singkat yang mungkin saja bisa terjadi pada chapter 248 minggu depan. Di mana, jika kami rangkum semua pendapat daripada pembacanya, maka secara garis besar terdapat 2-3 buah kemungkinan cerita yang nantinya bisa saja terjadi. Pertama, bisa saja pada chapter 248 minggu depan, kita pun akan kembali diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan satu-warn satu, khususnya pertarungan hidup mati antara Yuji Itadori melawan Ryomen Sukuna. Mengingat narasi atau catatan mengarang yang ditulis pada halaman terakhir dari chapter minggu lalu, ternyata masih tetap berfokus untuk menceritakan mengenai pertarungan dari mereka berdua. Di mana, Yuji baru saja berniat untuk langsung membunuh Sukuna dengan menggunakan pedang eksekusi yang baru saja diberikan oleh Guruma kepadanya. Hal tersebutlah yang membuat kita semua menjadi semakin penasaran. Apakah nantinya Yuji akan berhasil menyerang Sukuna? Atau malah Sukuna lagi-lagi mampu mengidar sebelum Yuji mampu mendaratkan satu buah sarangan pamungkas kepada dirinya? Selain itu, bisa juga di satu chapter yang sama nanti, nasib dari Choso yang sebelumnya masih menggantung setelah dirinya diserang oleh Ryomen Sukuna mungkin saja bisa kembali terjawab. Karena pada saat ini, terdapat dua hal yang membuat kita menjadi penasaran dan juga bertanya-tanya. Yaitu, apakah sebenarnya Choso masih bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Menggunakan teknik manipulasi darahnya lagi, sama seperti apa yang sebelumnya sudah pernah dia lakukan ketika dirinya bertarung melawan Kenjaku. Karena pada dasarnya, Choso adalah makhluk ciptaan dari Kenjaku yang merupakan manusia setengah kutukan. Jadi, walaupun Choso bukanlah pengguna teknik CT3 tanjut yang selevel dengan Gojo, Sukuna, Hakari, ataupun juga Soko. Namun, selama energi kutukan, alias CE dari Choso masih belum habis. Maka secara tidak langsung, Choso pun masih mampu menyembuhkan tubuhnya sendiri, menggunakan energi kutukannya, dan juga teknik pengendalian darahnya. Atau malah yang kedua, yaitu Choso dibuat mati secara permanen, alias dijadikan sebagai tumbal setelah perutnya dibuat menjadi donat oleh Sukuna. Demi bisa meningkatkan kekuatan dari karakter utama kita semua, yaitu Yuji Tadori. Ya, apapun itu, yang jelas kematian dari Choso sebenarnya sangatlah diperlukan. Karena dengan begitu, maka seharusnya Yuji pun akan menjadi semakin termotivasi untuk bisa menjadi jauh lebih kuat lagi. Kemudian, kemungkinan yang kedua, sekaligus yang paling sering sekali terjadi di dalam manga Jujutsu Kaisenidi. Yaitu, bisa saja pada chapter 247 minggu depan, cerita dari chapter terbaru manga JJK ini akan kembali melakukan perubahan sudut pandang lagi menuju ke pertempuran yang dilakukan oleh para penyihir lainnya. Yaitu, menuju ke pertempuran satu lawan satu antara Uraume melawan seji Akari yang terjadi di saat yang bersamaan. Atau malah kita pun bisa saja diperlihatkan mengenai kelanjutan pertarungan satu lawan satu antara maluk kutukan otak alias Kenjaku melawan Juta Okutsu. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika pada chapter selanjutnya, Maki pun akan kembali diperlihatkan lagi. Entah itu ketika membatu Juta untuk dapat mengalahkan Kenjaku, atau malah membatu Yuji untuk dapat mengalahkan Ryomen Sukuna. Mengingat sampai dengan detik ini, hanya Maki sajalah salah satu pertarung terkuat dari kubu penyihir manusia yang belum terlibat secara langsung dan menunjukkan semua kekuatannya di dalam edad tembur tersebut. Tentu saja selain ketiga poin kemungkinan cerita di atas, sebenarnya masih banyak lagi kemungkinan cerita lain yang secara ekstrim bisa saja dibuat dan juga dituliskan langsung oleh Gigi Akutami di dalam chapter berikutnya. Dimana jika boleh kami simpulkan, terdapat 2-3 buah teori liar lainnya yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana jika pada beberapa chapter yang akan datang, Yuji malah akan memakan senjata kutukan milik Higuruma yang telah diberikan kepadanya. Sebelum energi kutukan di dalam senjata itu hilang dan Higuruma mati secara sia-sia. Nah, sebenarnya untuk teori yang pertama ini diambil secara langsung berdasarkan official art dari Gigi Akutami yang telah dia bagikan kepada kita semua pada waktu 2 tahun yang lalu. Dimana pada gambar ini, nampak kemunculan dari Yuji Tadori yang datang dengan membawa satu buah katana pada tangan kanannya. Dan yang kedua, bagaimana jika Sukuna malah bertukar tubuh dengan Megumi Fushiguro lagi? Demi bisa menghindari dan juga mengetikan serangan dari Yuji Tadori mengguna kepadang eksekusi milik Higuruma. Karena jika pada akhirnya Sukuna malah memilih untuk melakukan hal itu, maka sudah jelas Yuji pasti akan langsung mengetikan serangannya. Mengingat tidak mungkin Yuji Nekat untuk membunuh Megumi Fushiguro. Ya, walaupun secara teori, pedang dari Higuruma mampu membedakan jiwa dari para targetnya. Tapi faktanya sampai dengan saat ini, kita pun masih belum tahu apakah teori dari Higuruma pada chapter yang sebelumnya sudah terbukti atau malah hanya sebuah asumsi belaka. Apalagi pada kasus domain expansion sebelumnya, Higuruma pun salah dalam melakukan sebuah deduksi. Dimana pada akhirnya bukan CT dari Sukuna yang berhasil disegel oleh Judgement. Tapi melainkan malah CT dari Kamutoke yang berhasil disegel oleh domain expansion milik Higuruma. Nah, sebenarnya jika mau dibahas panjang lebar, ceritanya bakalan panjang banget. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedua teori di atas akan kita lanjutkan di dalam video yang berikutnya. Kemudian, sekarang kita masuk ke dalam poin pembahasannya kedua. Seperti yang kita ketahui, bahwa chapter 247 minggu lalu merupakan salah satu chapter terbaik dari Mangga Jujutsu Kaisen selama 3-4 bulan kebelakang. Karena pada dasarnya, setelah kematian dari Gojo Satoru, maka pertarungan di antara para penyihir tersebut seakan-akan menjadi sangat hamba. Mengingat sebagian dari mereka yang nekat datang secara langsung untuk dapat melawan Sukuna dan juga Kenyaku, maka secara otomatis mereka pun pasti akan langsung terbunuh dengan menggunakan satu kali serangan saja. Tapi nampaknya, hal itu sangatlah berbeda sekali di dalam pertempuran kali ini. Karena faktanya, kelompok dari Yuji Itadori ternyata masih mampu bertahan untuk beberapa saat, serta mampu membuat Sukuna menjadi sangat tertarik dan juga menjadi sangat terhibur. Berdasarkan hal itu, maka pada poin pembahasan yang pertama ini, kami pun akan merangkum dengan detail mengenai hal apa saja yang mampu mencuri perhatian dari Sukuna. Pertama dan yang paling jelas adalah pengakuan dari Ryomen Sukuna mengenai perkembangan kekuatan dari Yuji Itadori. Padahal terakhir kali mereka bertemu, Yuji tidak sekuat yang dia bayangkan. Hal itu pun dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan panel mangga berikut. Di mana pada kedua gambar di atas, Sukuna pun dengan sangat jelas berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Ternyata kemampuan dari bocah itu sekarang sudah meningkat dengan sangat pesat. Atau dengan kata lain, kekuatan dari seorang Yuji perlahan-lahan sudah dibuat sedikit meningkat oleh Gigi Akutami. Walaupun kenyatanya sampai dengan detik ini, Yuji sendiri masih belum menunjukkan seperti apakah kekuatan baru yang dimiliki oleh dirinya. Kedua, selain menyadari peningkatan kekuatan dari seorang Yuji Itadori, ternyata pada satu panel yang sama itu, Sukuna pun juga sempat mengakui kemampuan dan juga kekuatan dari para penyihir lainnya yang saat ini sama-sama mulai meningkat. Mengingat Kusakabe yang merupakan seorang penyihir biasa alias penyihir grade 1 tanpa ada setupun garis keturunan spesial, ternyata mampu menahan serangan dari Ryomen Sukuna hanya dengan menggunakan kekuatan sipal domainnya saja. Tentu saja semua hal tersebut merupakan sebuah hal yang sangat menarik, karena kejadian itu pun kembali menegaskan kepada kita semua, bahwa sebenarnya Kusakabe bukanlah seorang penyihir yang tidak berguna sama seperti apa yang selama ini selalu dituduhkan oleh para haternya. Mengingat ini adalah kedua kalinya Kusakabe yang mampu menunjukkan kehebatannya tersebut. Setelah sebelumnya dirinya berhasil menahan dengan sempurna serangan dari Kusumaki yang dulu pernah dikeluarkan oleh Kenjaku, baik itu di dalam versi mangganya ataupun di dalam versi animenya minggu lalu. Kemudian, hal ketiga yang mampu mencuri perhatian dari Ryomen Sukuna adalah senjata kutukan milik Nanami, di mana pada panel ini nampak dengan jelas gambar senjata dari Nanami yang mendapatkan sebuah i-like atau mendapatkan sorotan dari Sukuna. Karena pada dasarnya, senjata kutukan dari Nanami ternyata mampu menyimpan CE dan juga tadi kutukan milik Nanami alis CT 7 banding 3-nya. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika Sukuna sampai menjadi terkejut ketika dirinya terkena serangan dari Inno. Selanjutnya yang keempat, sekaligus hal terakhir yang mampu mencuri perhatian dari Sukuna, tentu saja mengenai sebuah kekuatan besar yang dimiliki oleh seorang Hiromi Higuruma. Di mana secara singkat, Sukuna pun nampak sangat terkejut dan juga nampak sangat terkesan setelah dirinya melihat sebuah peningkatan kekuatan yang ditunjukkan oleh seorang Hiromi Higuruma. Bahkan tanpa sedikitpun keraguan, Sukuna pun sampai membandingkan Gojo dan juga Hiromi Higuruma. Mengingat mereka berdua sama-sama memiliki potensi terbesar yang tersimpan di dalam diri mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira pada chapter terbarunya minggu depan, cerita seperti apa saja kah? yang nantinya akan diperlihatkan kepada kita semua sebagai para pembacanya. Itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baguan tam!